Wah, seru banget ya bisa menyelam di laut kayak gini. Eh, ini bukan di dalam laut beneran kok, tapi aquascape. Seni menghias aquarium ini mulai diminati lagi sejak pandemi covid-19. Selain melatih kreativitas, bisa mengurangi stres gitu deh. Halo sahabat kunyil, siapa yang hobi meliharaikan? Ya, kalau kita meliharaikan, emang bisa bikin buat kita jadi lebih bagus dan juga bisa mempercantik dekorasi rumah. Salah satunya kita bisa bikin aquascape, yaitu ekosistem buatan yang isinya bisa dikasih kayu, batu, lumut, dan salah satunya kita bisa pelihara ikan gapi di dalamnya. Yuk, kita mulai buat aquascape-nya. Pertama-tama, kita bisa tempelkan lumut-lumut di sekitar kayu atau bebatuannya. Lalu, taruh deh kayu dan batu ke dalam aquarium. Setelah itu, kita pasang aerator di dalamnya. Di bagian atas, kita lapisi busa sebagai filter. Di atas filter aerator, bisa kita taburi obat atau pupuk untuk menyumburkan tanaman. Lanjut, bagian permukaan aquarium ditutup dengan kerikil dan pasir. Pastikan pasirnya sudah direndam air terlebih dahulu ya. Biar pas dikasih air, pasirnya gak ngambang. Terus, kita hiasin deh dengan tanaman-tanaman lagi. Jadi, makin seger kan? Ijo-ijo gitu deh. Aquarium siap diisi air nih. Jangan menggunakan air dari keran secara langsung ya. Soalnya, air keran mengandung mineral yang gak bagus buat ekosistem di dalam aquascape. Air untuk aquascape harus yang sudah difilter dan diendapkan selama kurang lebih 3 hari. Nah, kalau sudah penuh, tinggal kita masukkan deh ikan hiasnya. Salah satu jenis yang dimingati oleh penggemar aquascape adalah ikan gapi. Siapa sih yang gak gemes lihat ikan warna-warni dengan ekor berkibar-kibar kayak gini? Hihihi, cantik ya. Ukuran ikan yang kecil memang pas banget untuk ditaruh di dalam ekosistem ini aquascape. Gak sulit kok membedidayakan ikan gapi ini. Eh, kita intip aja gapi farm milik Pak Arief Sihabudin yang terletak di Karang Satriya, Bekasi, Jawa Barat. Di dalam gapi farm ini terdapat ribuan ikan gapi dengan 30 jenis yang berbeda. Wihdih, banyak banget ya. Aslinya sih ikan gapi berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Ikan bernama Latin Poesilia reticulata ini diberi nama sesuai dengan nama penemunya. Robert John Lehmert Gapi Gapi ini juga dijuluki Rainbow Fish karena warnanya beraneka ragam. Dilihat dari warnanya, gapi yang memiliki pencampuran dua warna disebut B-Color. Nah, kalau yang satu warna kayak gini termasuk jenis solid. Corak ikan gapi juga beda-beda loh. Ikan gapi yang motifnya mirip ular disebut Snake Skin. Kalau yang motifnya macan disebut Leopard. Ada juga jenis yang bermotif mozaik. Kalau dilihat dari ekornya, ada jenis ikan gapi yang ekornya berjari-jari seperti ini. Namanya Crown Tail. Sementara bentuk ekor lainnya yang berbentuk segitiga disebut Delta. Dan yang agak bulat disebut dengan Half Moon. Secara sekilas, gapi mirip ya dengan ikan cupang. Eh, tapi beda ya. Ekornya sih sama-sama berkibar. Tapi bagian sirip gapi gak selebar sirip cupang. Proses budidaya ikan gapi ini gak ribet kok. Media budidaya bisa menggunakan akwarium berukuran 30 cm persegi. Agar air tetap jernih dan kaya oksigen, perlu dipasang filter serta aerator pada tiap akwarium. Airnya juga jangan langsung dari keran ya. Harus diendapkan dulu. Lanjut, kita kasih makan yuk gapinya. Mereka harus dikasih makan dua kali sehari. Gapi yang berusia di bawah dua bulan, diberi pakan cacing sutra. Karena kaya gizi yang bagus untuk pertumbuhan gapi muda. Nah, kalau sudah dua bulan ke atas, bisa dikasih makan pelet berukuran mini. Biar muat di mulut gapi. Masuk ke proses pemijahan. Ikan gapi ini bisa dikawin silangkan loh. Antar jenisnya atau bahasa kerennya hybrid. Misalnya, kaya gapi yang satu ini nih. Indukannya memiliki ekor bercorak mozaik yang disilangkan dengan jenis snake skin. Hasil anakannya memiliki corak mozaik yang penuh sampai ke badan. Wah, keren ya. Proses pemijahan ini bisa dilakukan secara massal supaya lebih ekonomis. Bisa juga kok dilakukan secara terpisah agar hasilnya lebih terpantau. Pertama, kita perlu memilih indukan yang tepat. Pilih ikan yang aktif dan memiliki fisik sehat tanpa cacat. Gapi jantan memiliki ekor dan sirip yang lebih mencolok dibandingkan betinanya. Dari segi ukuran pun, gapi jantan relatif lebih kecil. Nah, kalau sudah dipilih, indukannya kita pisah ke akwarium tersendiri. Akwarium yang terlalu padat kurang bagus untuk proses pemijahan. Setelah seminggu, baru deh kelihatan nih hasilnya. Telur gapi tidak akan menetas di luar tubuh induknya. Jadi, ikan gapi betina akan menyimpan telur di perutnya hingga menetas. Ketika perut betina sudah berisi embryo gapi, kita pasang jaring pembatas. Jadi, kalau gapi sudah menetas, dapat berenang bebas. Gak bakal termakan oleh gapi dewasa. Setelah 3-4 minggu, bayi gapi sudah aktif berenang tuh. Artinya, bayi gapi sudah dapat dipisah dari induknya. Corak dan warna bayi gapi baru bisa terlihat setelah berusia 1-2 bulan. Ketika berumur 3-4 bulan, gapi sudah menginjak usia dewasa dan siap untuk proses pemijahan kembali. Aduh-aduh gapi, cantik banget ya kalau ditaruh di dalam akwarium. Selain jadi hiasan di rumah, aquascape juga bisa bermanfaat sebagai terapi untuk mengurangi stres. Nah, hari ini kita selesaikan tugas kita ya, Nyil? Iya, Mel. Pertama, kerjain tugas prakaryanya dulu yuk. Eh, Nyil, Melania lupa deh. Belum kasih makan yang di akwarium. Iya. Yuk, kita lanjutin lagi. Wah, 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 wah. Keliatannya baru nih akwariumnya, Melania. Oh, kamu lihat ah. Kayak apa sih ikan hiasnya? Eh, aduh, sakit. Loh, loh, Mel, Pak Oga, kenapa tuh dari jendela? Hih, Pak Oga kacapit kepiting Melani ternyata. Mana Pak Oga tahu Melani peliharanya kepiting? Hah, apes lagi, apes lagi. Aduh, Pak Oga sih, ngombok-ngombok akwariumnya, gak pake igin. Eh, 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 eh.